Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron asmara 2 dunia Full episode 38 Yang tayang 13 April 2022 Sepertinya kali ini Aurel masih sedih dengan apa yang terjadi kemarin Bagaimana tidak kali ini Aurel harus melupakan Niko cintanya yang begitu dalam Namun nampaknya Niko kali ini datang ke rumah Aurel dan melihat Aurel yang sedang duduk di teras kamarnya itu Aurel kali ini melihat keberadaan Niko di bawah ataupun di halaman rumahnya Namun sepertinya kali ini akhirnya Aurel menemui Niko di depan rumahnya Dan tadi sangka-sangka kali ini pertemuan kembali Aurel dan juga Niko Aurel ingin digigit oleh Niko agar Aurel hidup seperti dengan Niko yaitu hidup kekal dan abadi Wah apakah kali ini benar-benar ini keputusan Aurel untuk menjadi kaum vampir seperti Niko ya guys Pasalnya kali ini Aurel pun meminta dengan sangat memaksa Niko untuk menggigit darahnya Agar kali ini Aurel bisa hidup kekal bersama dengan Niko dan tidak harus merasakan kesedihan yang terus menerus karena mereka berbeda alam Jika nantinya kali ini benar-benar Aurel digigit oleh Niko Aurel benar-benar akan sama-sama dengan Niko terus menerus karena sama-sama dengan kaum vampir Namun sepertinya Niko pun bingung dengan semua yang dilakukan Aurel itu Niko kali ini belum mau untuk menggigit Aurel Karena Niko tahu Aurel notabene seorang manusia yang memiliki darah cuci dan juga dicintai sang ibunya itu Apakah benar-benar di kesempatan kali ini Niko akan membuat manusia menjadi vampir untuk kedua kalinya Setelah sebelumnya Niko menggigit Kirana dan Kirana menjadi vampir Dan sekarang Niko lagi-lagi akan menggigit Aurel karena permintaan Aurel Dan nantinya Aurel akan menjadi kaum vampir juga Wah apakah benar-benar ini keputusan yang terbaik untuk Aurel ya guys Untuk bersama dengan Niko Yaitu Niko harus menggigit darah Aurel sehingga Aurel menjelma sebagai seorang vampir Apakah ini benar-benar kejadian nyata ya guys Ataukah kali ini justru halusinasi Aurel saja Karena benar-benar Aurel masih memikirkan masalahnya yang sedang terjadi Karena Aurel pun harus memutuskan untuk berpisah dengan Niko Dan lebih memilih ibu bunda tercintanya ibu Larasati Apakah karena benar-benar stress dengan masalah yang ada Akhirnya Aurel halusinasi ingin menjadi kaum vampir seperti Niko Atau justru ini benar-benar hal nyata ya guys Aurel ingin menjelma sebagai seorang vampir Agar hidup kekal dan bisa bersama-sama dengan Niko selamanya Wah makin penasaran ya guys Terlihat kali ini Niko pun menuruti semua keinginan Aurel untuk menggigitnya Tak terlihat kali ini ibu bunda Aurel ataupun keluarga Aurel yang melihat kejadian tersebut Namun apakah benar-benar keputusan Aurel sudah bulat ya guys Untuk menjelma sebagai sosok seorang vampir Hingga menyerahkan dirinya untuk digigit oleh Niko Niko pun akhirnya menuruti semua keinginan Aurel untuk menggigit Aurel Sepertinya bau darah segar yang ada di dalam diri Aurel membuat kali ini Niko benar-benar tak sabar untuk menggigit Aurel Namun apakah benar-benar Niko akan menggigit Aurel ya guys Atau justru sebaliknya Niko akan membiarkan Aurel menjadi sosok manusia Dan tidak mau menggigitnya Karena Niko memang benar-benar sangat mencintai Aurel Dan tidak ingin menyakiti Aurel dengan Aurel menjadi sosok seorang vampir Wah kira-kira menurut kalian bagaimana guys Apakah Niko benar-benar akan menggigit Aurel Sesuai permintaan Aurel agar Aurel menjelma sosok yang kekal abadi Yaitu seorang vampir Atau justru Niko tidak akan menggigit Aurel Karena rasa cintanya yang begitu dalam terhadap Aurel Hingga tak rela Aurel kali ini harus menjelma sebagai seorang vampir Wah kira-kira keputusan apa ya guys Yang akan dilakukan Niko kali ini Akan benar-benar menggigit Aurel Atau justru membiarkan Aurel tetap menjadi sosok manusia bukanlah vampir Atau sebaliknya kali ini hanyalah sken halusinasi saja Aurel yang benar-benar sedih karena harus berpisah dengan Niko Dan Aurel pun halu ingin menjadi seperti Niko Yaitu sosok seorang vampir Makin penasaran ya guys Apakah benar-benar demi cintanya kepada Niko Aurel akan menjelma sebagai seorang vampir Dan meminta Niko untuk menggigitnya Atau benar-benar ini adalah halusinasi Aurel saja Karena benar-benar sangat merindukan sosok Niko Yang kali ini Aurel memutuskan untuk tidak bertemu Kembali dengan Niko Karena sudah memiliki janji terhadap sang ibunda Wah kira-kira akan seperti apa ya guys Nasib cinta Niko dan juga Aurel selanjutnya Apakah mereka akan bersatu Atau justru mereka benar-benar akan terpisahkan Karena keadaan mereka dan dunia mereka yang berbeda Makin penasaran ya guys Dengan episode hari ini Kira-kira akan seperti apa Niko dan juga Aurel dan hubungan mereka Makanya jangan lupa ya guys Saksikan terus asmara dua dunia yang tayang setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini ya guys Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya